kita lanjutkan pada menu transition dan effect ini mudah sekali karena kita menggunakan template dari film warna kita tarik saja untuk medianya untuk videonya kita masuk ke tab transition jadi sederhananya transisi itu untuk menutupi perpindahan antara scene yang satu atau antara prime yang satu dengan prime yang kedua jadi harus ada kedua prime yang akan disambungkan menggunakan transisi disini banyak sekali ada transisi dengan displop ada fade in kita coba saja kita harus coba di dalam 2 video kita ambil dulu untuk effect transition kita pilih yang mudah atau yang contrast kita ambil pixel misalkan ya kita pilih salah satu baik di kiri atau di kanan untuk pixel kita tambahkan oke setelah ditambahkan teman-teman disini di klik dua kali ya ada option untuk transition ada overlap berarti ada di tengah di antara dua video atau ada prepick ya berarti di sebelumnya dan ada juga postpick berarti di sesudahnya kita pilih overlap saja lalu kita play kita tarik bisa kelihatan dari tanda putih ini sudah mulai perlihatan perubahannya ketika berpindah di antara video 1 ke 2 itu sudah menjadi ke semula kembali sesuai dengan banyak dari transisi yang sudah kita setting itu untuk transition itu transition juga ada yang simple ada yang 3D juga seperti menggunakan jube seperti ini kita coba lagi untuk yang jube atau yang cup ketambahkan yang ini kita buang kita klik lalu tambahkan oke bisa kita lihat kita tarik saja perubahannya bagaimana untuk seperti ini untuk perubahannya itu untuk yang 3D silakan teman-teman banyak yang bisa kita coba kita scroll ke bawah disini juga ada transisi yang menggunakan shape ya seperti transisi transisi animasi kita hapus dulu untuk transisi yang cuboknya kita tambahkan untuk linier 1 klik saja oke seperti ini nanti ada seperti ini ini kita gunakan dari mode di overlaynya ya oke bisa dilihat sudah ya seperti itu jadi penempatannya harus tepat pada gambar yang memang nantinya akan menjadi perpindahan ya oke kita coba tempat dimana gambar itu berpindah ini harus tepat oke 1 2 ya yang ini kita buang saja sekarang sekarang kita tambahkan untuk model liniernya kita klik dulu kita tambahkan kita klik 2 kali lalu pilih overlap maksud saya oke iya seperti ini lalu berpindah seperti itu memang untuk posisinya untuk durasi teman-teman bisa diset ya disini untuk durasinya untuk durasi dari transisi itu sendiri ya atau durasi ini juga bisa diset manual kita bisa naikkan seperti ini atau kita bisa turunkan seperti itu jadi nanti juga tinggal disesuaikan saja dengan durasinya sampai memang benar-benar berbisa secara pas ya oke kita oke saja untuk transisi teman-teman tinggal coba menerapkan antara 2 video selanjutnya kita menuju ke type effect di type effect sendiri ini lebih ke konsep warna yang digunakan atau filter seperti yang digunakan di handphone itu sendiri caranya sama tinggal kita klik saja seperti itu tetapi bedanya disini efeknya membentuk layar baru jadi kita tinggal tambahkan saja di atas seperti ini oke kalau di premiere pro itu ada yang disebut dengan adjustment layar entah disini saya belum menemukan untuk adjustment layar kita lihat untuk disetting tinggal kita klik dua kali disini untuk settingannya dari setiap preset atau dari setiap filter itu berbeda kita juga bisa menggabungkan keduanya kita klik saja disini ada woven dan juga ada vcr distortion yang digabung menjadi dua kalau kita ingin melihat tanpa salah satu dari filter kita tinggal klik saja tanda mata seperti itu untuk filter dan sedikit membantu disini ada beberapa utilitas dari filter ada 160 dari lower maksudnya di overlay untuk efek-efeknya ada 90 dan juga ada utilitas untuk crowboard dan lain-lain juga ada loot itu untuk preset sejenis efek juga tetapi lebih preset yang disetting oleh seseorang ataupun diberikan langsung oleh film itu sendiri ini untuk preset dan ini tampilan tanpa preset bisa dilihat ini untuk preset dan ini untuk tampilan dengan tanpa preset oke itu dulu untuk transition dan efek mudah sekali tinggal kita menuju pada video elemen dan split script dan men